Oke, tidak hanya mudik lebaran kini buka puasa bersama atau buk ber, dua hal yang mewarnai bulan Ramadan di Indonesia telah diizinkan. Lampu hijau sudah diberikan oleh pemerintah, namun masih juga banyak yang mempertanyakan keputusan untuk memperbolehkan kerumunan yang berpotensi akan meningkatkan kembali kasus COVID-19 di tanah air ini. Lalu bagaimana sebetulnya progres yang dinantikan kita semua, merubah pandemi menjadi endemi. Kami bahas pagi ini dengan Bapak Alexander Ginting, Kepala Subbidang Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19, Pak Alex. Selamat pagi, Pak Alex. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Pak Alex. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari buka puasa bersama terlebih dahulu. Aturan turunannya, sebetulnya, pastinya bagaimana, Pak? Apakah ada pembatasan jumlah orang yang boleh ikut buk ber? Apakah ada peraturan-peraturan ini tentunya untuk mengantisipasi adanya penularan penyebaran COVID-19 saat buk ber itu sendiri? Ya, jadi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Kedatih hasilnya sekarang ini terkendali dan melandai. Dan kemudian bahwa dalam pengelolaan dan penanggulangan pandemi ini ada regulasi yang mengatur, yang disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, PPKM. Nah, PPKM itu ada yang di Jawa Bali, ada yang di luar Jawa Bali. Memang kalau kita lihat bahwa levelisasi itu sudah membaik. Untuk di Jawa Bali sendiri, yang berlaku sampai 4 April, itu zero untuk level 4, dan level 3 masih ada, 39. Dan level 2 ada 83, dan ada 6 daerah level 1. Demikian juga di luar Jawa Bali. Di luar Jawa Bali pun kena tinggal lagi level 4, tapi level 3 itu masih ada 200, dan kemarin itu sudah membaik. Dan sudah ada yang 250 daerah yang menjadi level 2. Jadi banyak perbaikan yang terjadi, dan banyak pencapaian-pencapaian, khususnya juga vaksinasi. Tapi ingat, bahwa kita tinggal di daerah kota, kabupaten, yang memang terjadi levelisasi. Sehingga persyaratan-persyaratan pelongkaran di masyarakat, di aktivitas sosial, ataupun di perjalanan, harus mengacu kepada levelisasi yang ada. Jadi kalau misalnya mengikuti kegiatan keperibadatan, kegiatan keagamaan, tetap kita mengacu kepada Surat Edaran Menteri Agama nomor SNO 6 tahun 2022, di mana juga di situ pengaturan penerapan bagaimana tata cara ibadah, bagaimana sholat terawih, dan kemudian bagaimana takbiran, dan buka puasa, itu sudah diatur berdasarkan levelisasi PPKM-nya. Sehingga bagi kita masyarakat, pada saat kita menyambut bulan Ramadan, dan sekaligus juga kita akan memasuki hari raya lebaran, kita harus mengetahui bagaimana PPKM levelisasi di daerah kita. Dan inilah yang harus menjadi acuan kita. Jadi kalau PPKM level 2, ada pembatasannya, termasuk juga level 1 dan level 3. Oke, lagi-lagi ini kembali lagi ke level PPKM yang berlangsung di daerahnya masing-masing ya, Pak Alex. Pak Alex, tapi kalau kita melihat tahun-tahun sebelumnya, kerumunan pada saat lebaran atau mudik, buka puasa bersama, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan lah, ini kan kerap kali kemudian langsung serta-merta meningkatkan kasus positif COVID-19 di tanah air. Pada saat ini, mengapa nampaknya pemerintah Satgas cukup percaya diri lah, begitu, untuk kemudian mengizinkan kerumunan pada PPKM level tertentu ya, sudah diperbolehkan untuk mudik, buka puasa bersama, begitu, dan hal-hal lain. Apakah kini kita sudah benar-benar transisi ke endemi itu sudah semakin nyata di depan mata? Ya, pertama bahwa pencapaian vaksinasi 1 dan 2 itu, kalau 1 adalah lebih 90 persen, dan yang kedua adalah lebih dari 70 persen, dan sekarang kita memacu untuk vaksinasi ketiga atau puster. Ini sebenarnya kata kunci yang membedakan kita dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga imunitas di masyarakat sudah lebih baik. Yang kedua, bahwa asesmen di masyarakat dalam melakukan perubahan perilaku untuk tetap menjaga jarak, dan kemudian memakai masker, dan kemudian mencuci tangan, ini terus didengungkan. Artinya masyarakat sudah lebih terbiasa. Oleh karena itu, sekarang yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kita akan tetap menyambut Ramadan, tidak tetap akan menyambut Lebaran. Dan sebagaimana kita menyambut sesuai dengan kegembiraan dan sukacita yang ada dalam diri kita, tapi ingat bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Oleh karena itu, levelisasi harus menjadi acuan di setiap daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya di level 3, maka itu kapasitas paling banyak 50 persen. Kalau dia di level 2, bisa 70 persen. Kalau di level 1, bisa dia 100 persen. Tapi tetap harus ada jaga jarak. Tetap harus pakai masker. Perlonggaran masker belum kita ajukan, belum direkomendasikan. Jadi yang menjadi acuan kita kemanapun kita pergi dalam rangka melakukan kegiatan bulan puasa, dan demikian juga dalam rangka menyambut Lebaran, ini semua harus mengacu kepada bagaimana situasi PPKM di daerah kota dan kaupaten masing-masing. Ini pegangannya. Jadi kalau orang pergi ke mal, ya boleh saja. Tapi kita lihat, itu ada di kota, misalnya kota Depok. Sekarang PPKM level 2. Maka kalau dia mau buka bersama, tentu akan ada reservasi di restoran. Dan kemudian dia level 2, maka kapasitasnya 75 persen. Tapi tetap saja mereka kalau masuk ke dalam, tetap melakukan check-in dengan aplikasi peduli di Dungi, dan kemudian harus pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Dan kalau mereka makan bersama, ya makan bersamanya lebih dominan daripada ngobrolnya. Kalau ngobrolnya dominan, maka dia harus pakai masker. Tapi kalau makannya yang dominan, maka maskernya lepas, maka lakukanlah makan bersama. Jadi jangan makan bersama dengan ngobrol bersama itu menjadi satu integrasi sehingga ini akan membuat risiko penularan. Jadi ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat di dalam melakukan perilaku buka bersama. Tetap diperbolehkan berkumpul, tetap diperbolehkan untuk makan bersama, duduk bersama. Dan kemudian juga boleh berbincang-bincang. Tapi pada mana kalah kita berbincang-bincang, maka kita menggunakan masker. Oke, tapi disarankan setelah makan, pas saat mau ngobrol bareng, baru langsung dipakai maskernya begitu ya Pak. Nah tapi ini kan kemudian banyak masyarakat yang sepertinya sangsi ya Pak melihat kerumbunan yang saat ini terjadi. Di rumah-rumah makan, di restoran, di mal-mal begitu. Banyak sekali kemudian masyarakat yang nampaknya sudah mulai abai untuk menggunakan masker pada saat berkumpul. Tidak hanya berkumpul dengan keluarga, tapi juga teman-teman yang notabene tidak satu rumah, begitu tidak tahu bagaimana tracing kegiatannya. Nah ini bagaimana Pak, saat gas melihat fenomena ini masyarakat sudah mulai terbiasa untuk menanggalkan maskernya pada saat berkumpul? Ya, jadi kata kuncinya memang disini kita saling mengingatkan. Dan kemudian bagi mereka yang bergejala, jangan masuk ke ruang publik. Kalau misalnya saya bergejala, artinya kalaupun ada undangan buka bersama di satu tempat, maka saya tidak akan hadir. Dan kemudian yang ketiga, kita masih punya waktu untuk bisa melakukan vaksinasi. Jadi ada vaksinasi kedua kalau misalnya belum dikerjakan, vaksinasi ketiga sebagai booster, masih ada waktu. Dan sekarang ini sudah disiapkan pemerintah di berbagai sentra vaksinasi, tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya di klinik, tetapi di berbagai ruang area publik. Jadi ini yang harus kita kejar. Dan kemudian protokol kesehatan memang harus terus diterapkan dan kemudian satgas-satgas harus tetap disiapkan di berbagai ruang publik. Jadi satgas itu ada di mal, ada di nominal, ada di stasiun, ada di pelabuhan. Ini akan menawasi bagaimana pergerakan masyarakat, bagaimana perilaku masyarakat. Memang ada yang abai, tentu kita ingatkan. Dan kemudian bagaimana mereka yang misalnya tidak melaksanakan pengewakian masker atau cuci tangan, ini harus kita ingatkan. Dan bagaimana juga kita memaksimalkan aplikasi pelindungi yang ada di handphone kita. Baik Pak Alex, tentunya ini menjadi sinyal positif ya, jika kemudian sudah ada pelonggaran dilakukan oleh satgas, oleh pemerintah. Artinya pemerintah sendiri sudah melihat adanya perbaikan. Mungkin kita sudah menuju proses ke endemi tersebut, begitu sudah meningkat vaksinasi kita. Kemudian juga masyarakat juga sudah mulai memenuhi kewajibannya untuk melakukan booster. Dan kita lihat juga bagaimana angka kasus yang bisa semakin menurun nantinya. Pak Alexander Ginting, Kasubit Dukes Satgas COVID-19, terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia Today pagi hari ini. Selamat pagi Pak Alex, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat.